untuk pewarnanya sendiri banyak sekali dari teman-teman yang mungkin ada yang pakai pewarna kain tapi yang jelas saya menggunakan pewarna makanan karena tidak ada efek sampingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman video ini saya buat karena banyak sekali dari teman-teman yang mempertanyakan masalah pewarna yang saya gunakan tapi sebelum saya jelaskan secara detail masalah pewarna yang saya gunakan sebelumnya saya kasih sedikit cerita masalah bisnis yang saya lakukan saya berbisnis ayam warna-warni kurang lebih sudah ada 2 tahun dan selama 2 tahun tersebut belum ada sama sekali dari pelanggan yang komplain masalah pewarna yang saya gunakan jadi saya sudah selama 2 tahun ini sudah habiskan kurang lebih ribuan ekor ayam warna-warni jadi selama waktu 2 tahun belum ada yang komplain masalah ayam warna-warni jadi sudah banyak sekali bukan ratusan tapi ribuan yang saya sudah jual ke pelanggan untuk pewarnanya sendiri banyak sekali dari teman-teman yang mungkin ada yang pakai pewarna kain tapi jelas saya menggunakan pewarna makanan karena tidak ada efek sampingnya menurut saya untuk pewarna kain tersebut selain berbahan kimia juga ada efek sampingnya untuk anak ayam warna-warni bisa saja mungkin dari kesehatan anak ayam tersebut berkurang atau mudah sekali kena penyakit dan untuk pewarnanya sendiri banyak sekali yang ada di sini saya jelaskan satu-satu ini ada warna biru warna biru dan ini ada warna hijau tua ini ada warna hijau muda ini ada warna kuning tua ini ada warna oren dan ini ada warna merah ros dan ini warna merah tua dan ini merah cabai dan terakhir ini ada warna ungu jadi untuk membuat ayam warna-warni paling tidak kita membutuhkan paling sedikit 5 warna jadi anda bisa kombinasikan warna tersebut dan ini ada kuning tua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 warna anda bisa menggunakan warna yang anda sukai dan untuk cara pemakaiannya kita gunakan ini ya untuk alat ini ada penyemprotan ada tempat semprot ini biasa untuk gunakan untuk memandikan burung tapi jelas ini bisa digunakan untuk mewarnai ayam dan untuk pemakaiannya sendiri kita tinggal kasih campur air jadi segini ya ini segini airnya segini ini biasa kalau saya untuk 50 ekor ayam saya kasih 15 tetes untuk pewarnanya jadi airnya tidak usah banyak cuma segini saja dan untuk teman-teman yang ingin tahu cara mewarnai ayam anda bisa lihat langsung di deskripsi nanti saya kasih linknya di deskripsi cara mewarnai ayam jadi untuk pemakaiannya jelas kita menggunakan alat saya sederhana pakai ini saja sudah cukup karena ini sudah bisa untuk mewarnai ayam jelas untuk pewarnanya anda bisa didapatkan di toko-toko baik sekali jadi yang jelas ini ada merknya ini kayak merknya kupu-kupu ini merk kupu-kupu kupu-kupu dan anda bisa pilih warna-warna yang anda sukai oke teman itu wajah video saya semoga bermanfaat untuk anda terima kasih